Astagfirullahaladzim, nah Jeffrey, Pak Arjuna kenapa? Papa bingsan ma Dan disini terlihat ya nampaknya Jeffrey tergesa-gesa membawa Pak Arjuna ke rumah sakit Dan tentu saja Mama Esti pun jadi khawatir Ini makanya mau aku bawa ke rumah sakit Sementara itu disini terlihat Topan yang sedang menunggu Miss Novia Dan tentu saja Topan selalu siap sedia kapanpun Novia memerlukannya Miss Novia Kemudian disini terlihat Novia yang datang bersama Tami Tetapi tiba-tiba Susilo memanggil Miss Novia Hati-hati di jalan Miss Iya makasih apa? Iya Dan ternyata Pak Susilo hanya basa-basi aja Dia mengatakan kepada Novia supaya berhati-hati di jalan Padahal sebenarnya dia sedang memfoto Novia dan juga Tami Mari Kemudian Topan pun mempersilahkan Novia dan Tami masuk Sementara itu terlihat Susilo yang mengirim foto kepada Pak Bagas Kemudian Bagas yang lagi asik santai-santai pun membaca chat dari Susilo Dan tentu saja betapa terkejutnya Bagas ternyata Tami dan juga Novia masih hidup Dan tentu saja Bagas merasa herannya karena sebelumnya anak buahnya mengabarkan kalau kedua orang ini sudah tewas Tetapi ternyata masih hidup dan baik-baik saja Dan tentu saja Bagas pun jadi sangat marah ya karena melihat kerja anak buahnya bener-bener gak beres Katanya sudah beres Ternyata mereka masih baik-baik saja Dan tentu saja pastinya Bagas gak akan tinggal diam Pastinya dia akan membuat rencana berikutnya Sementara itu disini terlihat Jeffrey yang sedang mengecek biodata pegawai Blue Ocean Hotel Dan ternyata itu bukanlah Danang yang menyetir kapal mereka Dan tentu saja semuanya pun jadi bingung ya Kenapa berbeda antara biodata dan orang yang menyetir kapal keluarga Wardana Nah tentunya pasti makin penasarannya dengan kelanjutan Tangdir Cinta yang kupilih pada hari Minggu 12 November 2023 hari ini Dan semoga saja perlahan-lahan kebusukan Bagas akan terbongkar Simak kelanjutan Tangdir Cinta yang kupilih hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung GoGoJoba Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya Terima kasih dan bye-bye